hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya dengan Antoni pribadi di HP production nah kali ini kita akan belajar atau sebuah hal baru mungkin untuk teman-teman yang tenaga pendidikan video kali ini akan berguna Nah sebelum kita masuk ke pembelajaran atau tutorial silakan yang belum subscribe di subscribe dulu yang belum share di share dulu terima kasih banyak atas bantuannya semoga channel ini bisa terus berkembang dan menambah wawasan bagi kita Oke nah hari ini saya akan membahas sebuah assessment yang menarik bagaimana kita membuat sebuah assessment pemilihan menggunakan TTS Oke di sini saya sudah punya aplikasi namanya eclipse work eclipse coursework hai 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 nah sebelum ini sebenarnya bagusnya kita sudah siapkan soal dan jawaban yang nanti dibuat menjadi TTS jadi tinggal kita copy pasti biar cepat Nah kalau belum ada mungkin kita bisa lihat seperti ini caranya nanti softwarenya nanti kalau dia mau silahkan di kolom komentar nanti sekirinkan via email atau saya bagikan live-nya Hai nah disini kita klik next saja ini kalau dibawah ini sesuatu yang sudah kita simpan dan ingin kita lanjutkan atau kita edit nah disini ini wordnya ini jawabannya sedangkan disini adalah pertanyaannya jadi saya buat misalnya sini kompa mos Hai terus saya buat disini eh eh hai 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 Oke nah disini kalau sudah ini kita add to wordlist ini untuk menghapusnya kalau sudah kita add masukkan satu kunci nah coba kita buat satu lagi kita buat berapa soal misalnya oke nah kita add wordlist kita coba buat beberapa soal ini contoh saya Oke ini sudah ada berarti kita buat selamat menikmati selamat menikmati oke nah ini beberapa pertanyaan udah saya hasilkan ini disesuaikan dengan mata pelajaran atau yang ingin kita tanyakan saat mudah-mudahan sesuai dengan materinya nah disini kalau sudah selesai ini boleh dibuat sebanyak mungkin boleh sedikit enggak masalah nah disini kita klik next berikut kita klik next nah disini di want to set wordlist itu dia menanyakan dulu pada kita apakah kita coba dulu disesuaikan atau tidak disesuaikan jadi ada disesuaikan saya coba TTS serisi satu sebuah aja nah ini namenya misalnya dari TTS nya apa misalnya pengantar komputer atau pengenalan komputer oke nah ini nama kita boleh disesuaikan misalnya yang dulu data di sini pengaturannya nah ini kita klik ini saja saya buat dulu seimbang nah jadinya seperti ini oke mungkin ada ini bilang dia jadinya seperti ini nah boleh kita ubah bentuknya dengan make another puzzle jadi kita bisa bentuknya bisa kita pilih lagi nah seperti ini misalnya atau masih kurang suka seperti ini dicoba lagi maunya seperti apa nah anggap seperti ini udah pas baru kita klik next nah disini ada beberapa yang bisa digunakan ini untuk di save kita simpan sama dengan apa tadi jadi ini nanti kalau kita mau ngambil lagi bisa kita ambil dengan yang ini misalnya nah ini kalau kita mau print jadi kita bisa print nanti juga di kalau kita print ada jawabannya langsung kalau ini tanpa jawab ini ada jawabannya nah ini ada klunya pertanyaannya kalau kita mau print juga ada pertanyaannya misalnya kita mau print di sini nanti dia akan langsung print ini kalau printer kita klik maka dia akan langsung print nah ini dirubah dalam bentuk PDF nah kalau kita print dalam bentuk PDF nanti itu berguna bagi kita untuk masukkan ke seri video berikutnya ini karena video bagian ini membuat assessment yang menarik ini ada dua video nah jadi disini kita bisa simpan dengan bentuk HTML misalnya contohnya kayak gini oke saya buat di desktop aja supaya tidak lama carinya tidak kemana-mana seri satu oke nah nih jadinya seperti ini oke kalau saya buka dia akan jadinya seperti ini oke jadi ini bisa kita kasihkan ke siswa seperti ini langsung cuma kita tidak akan dapat jawabannya atau kalau siswanya tidak mengirim ke kita atau kita tidak di depan atau siswa tidak mengerjakan di depan kita contoh ini disebut wujud rangka komputer yang bisa dilihat di sentuh wujudnya disebut dengan misalnya kayak gitu untuk hardware oke nah ketik seperti ini itu contohnya terus di klik yang ini misalnya rangkaian yang menggunakan sora speaker ok nah contohnya oke ini kalau disimpan dengan menggunakan with javascript jadi ada penggunaan javascript disini oke nah ini juga bisa itu tetap menggunakan web juga nanti membukanya nah yang ini itu kalau kita mau simpan nya dalam bentuk formatnya rtf atau kita nanti bisa buka dengan microsoft word contohnya kayak gini saya buat aja tts seri satu oke kenapa saya simpan di desktop supaya saya tidak mencari-cari folder untuk membukanya nah ini ini saya open buka dengan microsoft word saya nah ini oke 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 hai 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 Oke nah seperti ini pertanyaannya ada 12345677 dibuatnya karena kita pemilih-milih bentuk tadi jadi dia otomatis berubah juga nah disini kita kan udah dapat seperti ini Hai nah yang untuk apanya kita bisa ambil misalnya disini puzzle kalau kita mau peringkat Hai contoh tes seri satu Hai ini karena berin saya buat dalam bentuk world Hai eh nah disini tadi kita set dalam bentuk word kan Hai dalam bentuk peg Hai saya sini tdc1 tadi kita udah buat nah ini sudah jadi seperti ini ini kita enter kubar hai 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 kita buka yang tadi tetap simpan dalam bentuk format html open with Hai geopra boleh Chrome boleh tentunya Chrome Hai genasi seperti ini ini kita krup Hai bisa dengan cara menggunakan eh di sini Hai 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 Hitight Hoi rsb화를 air hingga 2-2 atau ketika Tika liter candesilehren Nah snapping tool Bisa snapping tool seperti ini Jadi kita klik Ini nanti kita klik pakai snapping tool Atau kalau saya rekomendasikan Ada namanya aplikasi Lexot Jadi menggunakan aplikasi Lexot Jadi Contohnya kayak gini Kalau aplikasi Lexot Kita tetap menekan print screen Tapi aplikasi itu akan muncul Jadi di era mana yang mau kita block Seperti ini Nah tinggal kita Ini untuk save Ini untuk copy Jadi karena kita gak perlu disimpan Kita langsung pindahkan ke word Tinggal kita klik copy Nah ini toolnya masih bisa digunakan Ini saya klik copy Terus saya buka Microsoft word kita tadi mana Ini snapping tool Kalau menggunakan snapping tool Contohnya kayak gini Ini pakai snapping tool Nah snapping tool kan dia harus dipindahkan lagi Jadinya seperti ini Jadi saya pakai apa aja tadi Disini tinggal saya tekan Control pasting Control V Nah ini Disini Oke disini Disini Set crossword Set wordlist Set Set Yang ini aja lah Karena kalau yang ini Dia gak ada nomornya kita pakai ini TTS seri 1 oke saya coba nah bedanya tadi kalian ini gak ada nomornya kita klik baru dia akan muncul pertanyaan kalian apa aja itu ada nomornya jadi kita pakai nomornya ada juga pertanyaannya jadi ini aja kita pakai kita print screen kita ambil disini copy terus kita pindahkan ke microsoft word kita hapus tinggal kita copy di pasting oke nah ini kan ada nomornya tadi tidak ada nomornya nah kalau sudah seperti ini boleh dikasih judul list di atasnya ini saya ubah dulu picture nya in front of text oke buat TTS seri 1 pengenalan komputer oke ini contohnya terus disini kita buat misalnya nama 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 kelas nah jadi jadi seperti ini nah nanti supaya kita apa kita boleh langsung di print boleh dibentuk ke PDF Karena nanti ini digunakan untuk video kita berikutnya Atau materi berikutnya Nah sampai disini Ini sudah bisa kita bagikan Kalau dikerjakan secara Luring atau langsung Nah kalau dikerjakan nanti secara daring Atau online maka kita menggunakan Software Rulasis Web Nah untuk itu kita nanti masuk ke Pertemuan atau video yang kedua Disini kita ubah Print aja Saya print Tapi saya gunakan printnya Microsoft print to bdf Ini secara cepat merubah ke bdf Nah tinggal di print Saya letakkan di desktop Saya ubah TTS seri 1 Ups ada ya TTS seri 1 Pengenalan Komputer Nah atau boleh bps pdf Yang merubahnya Bentuk ke pdf Atau menggunakan nitro pdf Atau nanti di compare secara Online Oke sampai disini Cukup dulu untuk video kali ini Nanti kita masuk ke sesi kedua Video tutorial kedua Bagaimana mengerjakan TTS atau memasukkan TTS yang sudah kita buat ini Menjadi Online Atau bisa dikerjakan online Di handphone Atau di Komputer Terima kasih semuanya Sampai berjumpa lagi bersama saya Di video berikutnya See you Bye 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 Terima kasih.